Para calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terus bergerilia menemui warga guna mendulang suara pemilih terbanyak. Selain menyerap keluk ke masyarakat, para cagup juga menyampaikan sejumlah program kerjanya jika terpilih kelak. Kedatangan calon gubernur Jakarta Rituan Kamil disambut antusias sejumlah pedagang di pasar tradisional kebayoran lama Jakarta Selatan. Selain menyapa masyarakat di pasar, calon gubernur nomor urut satu itu juga mendengarkan keluk kesah para pedagang tentang kurangnya kebersihan di pasar. Nantinya jika terpilih menjadi gubernur, Bang Emil berjanji akan membenahi sejumlah pasar di Jakarta. Ia juga berencana untuk membangun hunian vertikal di atas pasar untuk menarik minat generasi muda terhadap keberlangsungan perdagangan di pasar tradisional. Tapi curhatan generasi milenial, mereka merasa generasi mereka itu sudah tidak bisa punya pimpin tinggal di pasar kata-kata lagi. Solusinya kan bisa kita cari. Satunya adalah pasar kita upgrade jadi lebih rapi, pasar tradisional tetap ada, cuma di atas jadi bangunian. Sedangkan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut dua, Kun Wardana, meresmikan warung independen di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Warung tersebut nantinya akan dijadikan warung digital yang menjadi pusat kreatif komunitas, di mana warga dapat belajar dan berkumpul dengan memanfaatkan akses internet gratis. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat mengembangkan usahanya melalui media daring. Dan tempat ini juga bisa nanti untuk mereka bisa dibina, ya. Bagaimana ini bisa seperti Mbak Asri, memiliki usaha yang baik. Nah, nanti kita kembangkan, mereka juga bisa berusaha di digital. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramona Anung, menyambangi Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, para pedagang mengeluhkan penurunan omset pasca pandemi COVID-19. Pramona berjanji akan mempercantik tampilan Pasar Tanah Abang untuk menarik minat membeli. Mempromosikan kembali Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar bukan hanya di Jakarta, di Indonesia, tetapi di Asia Tenggara dan memang relatif harganya sangat murah. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah mereka mengharapkan kenyamanan, keamanan, kemudahan. Jika terpilih menjadi gubernur, Pramona juga akan menyiapkan solusi dana hibah untuk membantu pelaku UMKM bagi warga yang hendak membuka usaha. Tim Liputan melaporkan.